Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin Wenba Kalo kata Google Translate ya Kalo si Pak Valan itu Pak Belen Terus itu Kavin tuh Kavin Kalo salah mohon maaf Ya kemarin itu si Pak Belen itu masih struggle ya dari kerjaannya Dan katanya sih mau ngubungin orang yang dia kenal gitu sih Ya kita liat aja nanti hasilnya bakal kayak gimana Kita langsung masuk ke gamenya aja Yuk Nah ini dia merem Oke terusin Langsung banget ya Kasih tau dia Nama Papaku Pabalan Eh namanya Pabalan Dia Papaku P A A V A L A N Dia bilang Papa gak ada di kantor Apa dia tau kapan Papa kamu pergi Apa kamu tau kapan Papa pergi dari kantor Oke paling gak dia tau kan hari ini dia datang ke kantor atau gak Papa hari ini Papa hari ini Papaku hari ini Tanya deh apa dia biasanya pergi tanpa seorang pun Mungkin kita bisa hubungin mereka Apa dia biasanya pulang ke rumah dengan seseorang Dia bilang Dia bilang gak apa-apa Biasanya tuh pulang sendirian dan dia tuh orang yang pendiam Dia bilang seluruh Sales staff kami Itu pulangnya jam 5 sore Hari ini Jadi dia bilang kayaknya sih dia udah pulang duluan juga sih Oke thank you Apa nih Kenapa kita jalan lewatin taman Ama Apa kamu pikir apa ada disini Aku gak tau karena Karena ini pas gue cek tuh ternyata artinya tuh sayang Kayak panggilan sayang ke anak kayaknya sih Nah anehnya itu Wenba juga artinya sayang Kalau dari google ya Gue gak tau itu google translate bener atau enggak Tapi ini ceritanya kayak I don't Aku gak tau sayang Manggil anaknya gitu I don't know karena Terkadang papa kamu suka jalan sih Daripada naik bus Dan kalau dia mutusin untuk jalan ke rumah Dari kantor Biasanya sih ngelewatin sini Tapi kan kata perempuan tadi Apa udah pulang dari jam 5 Apa yang bikin dia lama nyampe ya Apa mama pikir dia pergi kemana dulu gitu Tapi Kemana dia selama ini Gak tau kabin Eh kabin jadi Gak tau kabin Udah cukup lah sama pertanyaannya Aku marah Maaf sayang Maaf gana Aku cuma lagi khawatir aja tentang apa Kenapa kamu khawatir Apakah sesuatu akan terjadi sama papa Enggak enggak Mama rasa sih Dia bakalan baik-baik aja Kamu gak perlu diem terus kok kawin Nah disini Kamu bisa nanya apapun yang kamu mau Ya apapun Iya dan Aku akan jawab Tapi Kalau kamu nanya Dalam bahasa Tamil Oke Oh oke Aku bisa ngelakuin itu Ahem Oke Oke Aku bisa Aku bisa ngelakuin itu Kenapa perempuan itu Bilang papa itu pendiem ya Padahal kan di rumah dia Suka ngobrol Nah gitu dong Ya kan Kamu bisa ngomong pake bahasa Tamil Kalau kamu pengen Memang gak tau sih Mungkin ya Mereka gak ngobrol sama apa-apa Maksudnya Ah bukan apa-apa kok Dia gak bener-bener suka sama kerjaan ya kawin Mungkin karena itu sih Dia dulu penulis kan mah Di India ya kayaknya Apakah dia suka dengan pekerjaannya dulu Oh iya Dia bener-bener suka banget Memang menulis Terus kenapa aku Udah gak pernah ngeliat Papa Nulis lagi di rumah Well Dia Selalu nulis Apapun yang Mengusik Ketenangan dia lah Atau mengganggu dia Dan dulu di India Itu Terjadi setiap hari Mungkin kamu harus Ngerjain papa kamu Lebih sering Gangguin papa kamu Lebih sering Jadi Gimana Kamu dan papa Ketemu Atau Kalau mama dulu Ngelakuin apa Ini dah Apa yang kamu lakukan dulu Kalau di India Sama kayak disini kok Aku dulu ngajar Dan bukan cuman guru pengganti Aku ngajarin matematika Dari kelas 9 Ape 12 Kayak ini kelas Apakah kamu guru yang keren Apa itu guru keren Guru yang asik Dan mudah bergaung Kayak Apakah murid-murid Tuh pada takut Sama mama Hanya anak yang bernama Calvin Aku gak tau ya Tapi Kalau dipikir-pikir Kayaknya aku Jago Ngajar Kelas Kelas aku tuh Biasanya selalu fun Untuk para murid Walaupun Kayaknya Aku juga bukan Guru yang keren Sih disini Akhir indu Masa-masa itu Tapi kan mama Juga ngajar Disini Ya Tapi itu semua gak sama Kenapa gak sama Gak tau ya Ya Gak aja Apa nih Kenapa kamu pindah kesini Kenapa kalian pindah kemari Atau Apakah mama berpikir Apakah mama pernah Pikir Kalau mama akan Balik kesana Hmm Apa ya Ini Ini Apakah Kamu akan Kembali kesana Kemana India Oh Mama benar-benar Mau sih Tapi mungkin Gak Untuk sekarang Kita dulu Punya kehidupan Yang luar biasa Disana Mama pasti Kangen sih Tapi Waktu itu kan Mama gak punya Kamu Dan Sekarang Kamu adalah Hidup kami Ya Sepertinya Lebih baik Buat kamu Kalau Kami itu Bertahan disini Sedikit lebih lama Dan kita Bisa Kembali Kesana Kalau udah cukup tua Nanti Halo Oh Mama Lihat Itu Ada apa Ada apa Ada papa Kenapa Papanya Kenapa nih Oh my god Jangan-jangan Wow Kelakaan kah Pavlen Kaget Lagi Sebat Tapi dia Dipukulin Enggak ini Hah Ada apa Sama papanya Bagaimana Rambutnya Si suaminya Itu Kayak Topi Topi Hase India Eh Wait Ah Ini udah masuk Chapter 4 Ini Apa Peralihannya Terlalu cepet Gitu Tadi Anaknya Kayak lulus Gitu kan Kayak graduate Gitu kan Terus Ini juga Si bapaknya Maman Udah mulai Lebih tua Oke Aku baru aja Kelar Motong Bombanya Nih Kayaknya Kamu harus Ngecek Semuanya Yang kamu Butuhkan Niagara Ya makasih Apa Aku bantu Kavin Untuk Packing Packing Nah Ini masak Nih Tapi Di Chapter Tadi Udah ganti Chapter kan Nih Gue kok Jadi ragu Nanti Gue cek Buset Ini Apaan Ini Eh kita Mau bikin Biryani Wow Oke 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 Resepnya Bener-bener Gak bisa Dibaca Sama sekali Layer Biryani Biryani Memang Apa Mewah Sih Aku Gak pernah Bikin Itu Sih Sebelumnya Tapi aku Pernah Lihat Amah Bikin Di Malem Sebelum Kami Meninggalkan India Oke Itu gue liat Ada canggih Di bawah Mungkin Aku Coba Eh bisa Coba Ingat-ingat Cara Buatnya Oke Ini apa Oh Ingat Masukin Bahan-bahan Ini Dulu Ada canggih Blablabla Bahan-bahan Ini Sangat Mahal Mama Kenapa Kamu Harus Melalui Ini Semua Melalui Masalah Ini Semua Oke Tea Ini kan Hal yang besar Untuk Nyinggalin Negara lain Untuk Merantau Aku juga Gak tau kan Kapan Aku bisa Masakin Lagi Untuk Kamu Oke Itu Flashback Berarti Oke Ini Masukin Dulu Ada Ini Yang gue Tau Ini Ini Cengkeh Cengkeh Ini Baylifts Ini Daun salam Ini air Udah Pasti Kardamam Ini Kapulaga Kalau gak Salah Terus Sini Ada Chili Powder Bubuk Cabai Turmeric Kunyit Sama Biryani Masalah Oke Ini Bumbu khas Biryani Sama Ini Apa Fennel Seed Gue Gak Tau Fennel Seed Itu Ini Biji Adas Oke Oke Gue Tau Si Adas Cuman Gue Gak Tau Bentuk Ini Garam Ini Apa Ginger Garlic Paste Pasta Jahe Sama Bawang Putih Ini Danem Bawang Yang tadi Udah Dipotong Terus Ini Ada Cabai Ijo Ada Tomato Ada Daging Beef Yang Udah Dimarinasi Berarti Kan Kita Masuk Ini Dulu Kan Bunyinya Enak Banget Sumpah Wah Aku sih Gak Bakalan Bosan Sama Harum Bawang Rempah Rempahan Yang Ditumis Kayak Gini Aku Harap Kamu Bisa Tau Ini Semua Harganya Berapa Kamu Bakalan Gila Dengarnya Kamu Bakalan Stress Dengarnya Ini Apa Ada Logika Untuk Masukin Empat Bahan Ini Ada Urutan Ya Berarti Apa Kau Pengen Semuanya Digoreng Dengan Digoreng Di Minyak Dengan Baikan Tapi Bahan Bahan Yang Harus Kamu Masukkan Terlebih Dahulu Itu Selalu Tergoreng Lebih Lebih Apa Lebih Dalam Dibanding Apapun Yang Dimasukin Setelahnya Oke Ini Gue Gak Salah Karena Masukin Dulu Tadi Atau Gue Flashback Dulu Sebenarnya Oke Sekarang Kamu Pengen Daun Bombay Bawang Bombay Itu Berubah Jadi Golden Brown Berarti Kan Itu Yang Ditumis Pertama Kali Dan Ingat Ketika Kamu Udah Masukin Tomat Tomat Itu Ngelarin Air Makanya Setelah Itu Susah Untuk Goreng Oke Gue Paham Berarti Masukin Bombay Dulu Terus Habis itu Baru Cabai Pasta Baru Terakhir Tomat Kita kan Pengen Ini Itu kan Pengen Kecoklatan Sambil Gue Ngecek Ini Dan Sekarang Beefnya Itu Masuk Setelah Kamu Masukin Nambahin Garam Dan Bubuk Oke Urutannya Itu Penting Jadi Garam Bubuk Baru Daun Eh Daun Daging Habis itu Baru Kasih Air Garam Bubuk Daging Air Oke Ah Gimana Aku bisa Ngingetin Semua Jangan khawatir Mama Udah Nambahin Semuanya Kok Di Instruksi Ya Di Buku Resep Yang Aku Kasih Ke Kamu Tapi Sayangnya Bukunya Udah Hancur Oke Itu Kayaknya Udah Agak Coklat Gue Masukin Ini Sama Ini Mungkin Nunggu Kali Ya Atau Ada Efeknya Nggak Sih Terus Baru Masukin Wortel Apa Sih Gue Ngobrol Ngobrol Ngomongnya Salah Salah Mulu Dari Kenapa Sih Gue Air Itu Setelah Nya Kan Mampus Kok Gue Lupa Kamu Udah Ngelewatin Segini Banyak Masalah Hanya Untuk Buku Resep Ku Amah Mohon Maaf ya Aku Nggak Bisa Ngerawat Buku Resep Itu Dengan Baik Tapi Aku Bakalan Benerin Sekarang Dan Aku Harap Kawin Bakalan Lebih Mengapresiasi Buku Resep Itu Ketika Dia Masak Ya Kalau Dia Emang Mau Masak Oke Mungkin Air Seinget Gue Air Terus Baru Bubuk Bubuk Ya Kan Bubuk Bubuk Oke Sama Garam Baru Abis Itu Ini Beef Bukannya Orang India Ada Yang Nggak Makan Beef Aku Nggak Ingat Ngelakuin Hal Yang Ini Kayaknya Aku Ada Ngelakuin Kesalahan Eh Gue Salah Bentar Bentar Jangan Jangan Air Terakhir Iya Jangan Jangan Air Terakhir Eh Salah Ini Kok Gue Lupa Ya Padahal Baru Berapa Detik Lalu Oh Iya Air Terakhir Kan Biarin Dia Nyerep Ya Oke Oke Sudah Terus Baru Ini Nah Wangi Surga Wih Wangi Luar Biasa Enak Kayak Kita Cuman Harus Diamin Untuk 30 Menit Habis Itu Kita Bakalan Siap Untuk Layering Oke Berarti Kita Bikin Nasi Biryani Kayak Gini Gravy Itu Kalau Salah Kuah Kuah Kaldu Kuah Kaldu Sudah Kelar Yang Tersisa Hanyalah Biryani Saja Aku Harap Aku Bisa Selesaikan Ini Sebelum Kavin Pergi Pergi Kemana Sih Oke Ini Saatnya Untuk Layering Apa Ini Enak Kayak Late Late Gitu Part 2 Layered Biryani 1 2 1 2 3 Apa Ini Setelah Semuanya Kelar Biar Di Api Kecil Untuk 30 Menit Oke Ya Paling Enggak Part Yang Kedua Masih Bisa Diselamatkan Nah Nah Kayaknya Sih Harusnya Masukkan Semuanya Kedalam Panci Nya Terus Abis itu Ditutup Rapat Rapat Dan Biarin Mereka Nyerap Bareng Dan Urutan 1 2 3 Nya Itu Mungkin River Ke Layer Yang Berbeda Antara Kuah Nasi Dan Yang Lain Oke Tapi Urutannya Kayak Gimana Mungkin Aku Bisa Ingat Coba Ingat Ingat Oke Kita Coba Ingat Ingat Ya Aku Tahu Jadi Kita Cuma Tinggal Masukin Semuanya Bareng Bareng Dan Di Atas Layer Nasinya Eh Gue Salah Terjuangin Gak Sih Dan Itu Adalah Final Layer Iya Kenapa Amah Amah Kok Nangis Kamu Tau Lah Kita Bakalan Sering Sering Unjung Amah Dan Ketika Semuanya Udah Membaik Kita Bakalan Balik Kok Kemari Ini Kan Rumah Kita Juga Kemana Lagi Kita Bakalan Pergi Aku Tahu Sayang Eh Mama Tahu Sayang Cuman Kan Ini Jauh Banget Ya Oke Cuman Gitu Doang Ya Ini Tutup Kita Cek Cek Dulu Condiment Ya Ini Ada Daun Mint Oh Ini Saffron Milk Saffron Itu Yang Merah Terus Panjang Panjang Susu Saffron Ada Bombay Goreng Terus Ada Silantro Daun Kesukaan Gua Terus Ada G G Ini Kalau Nggak Salah Waktu Itu Sempet Viral Itu Minyak Yang Dibeku Itu Bukan Sik Kalau Nggak Salah Kalian Bisa Koreksi Gua Kalau Gua Salah Cashew Ini Mede Nasi Oh Buat Ini Bisa Nggak Bisa Berarti Layarnya Oh Layarnya Begini Ini 1212 Ini Terus Sudah Masukin Semuanya Kayaknya Seperti Itu Severn Fried Onions Silantro Favorit Gua G Minyak Sama G Itu Bukan Minyak Margarin Sama Mede Oke Ini Sudah Bener Sekarang Harus Tinggal Tutup Aja Tutup Panci Dan Oke Kayaknya Sudah Cukup Kita Cuman Harus Ngejaga Apinya Di Tingkat Yang Paling Kecil Dan Biar Itu Masak Bareng Nasi Bakalan Nyerep Seluruh Kelembapan Yang Ada Dari Kuah Tersebut Jadi Rasanya Itu Bakalan Deep Rasanya Itu Apa Istilah Istilah Kuliner Apa Kok Gue Lupa Rasanya Itu Apa Ya Kok Gue Gak Pikiran Rasanya Itu Tebel Tebel Mungkin Mendadak Gue Lupa Istilah Deep Flavor Aku Gak Sabar Sudah Cukup Cepet Juga Dibuka Wow Keliatannya Luar biasa Enak Sini Cuman Warnanya Putih Gue Pikir Bakalan Kuning Wah Wanginya Pasti Bakalan Enak Ini Wow Gila Enak Banget Ini Gimana Gimana Rasanya Oh Enak Kok Yang Paling Enak Itu Beef Ya He Oh Oh Ini Enak Kok Syukur Lah Aku Gak Bakalan Punya Banyak Kesempatan Lagi Masakin Ini Masakin Buat Kamu Kayak Gini Lagi Si Papanya Makan Pake Tangan Anak Makan Pake Sendok Ah Mom Amah Udahlah Jangan Lebay Stop Being So Dramatic Aku Cuman Pindah Kak Untuk Kuliah Doong Kok Oke Jadi Dari Chapter 3 Ke Chapter Ini Langsung Meloncat Parah Ternyata Dari Anak Yang Masih Kecil Sekarang Udah Mau Kuliah Udah Kuliah Iya Sayang Tapi Kan Kita Bakalan Merindukan Kamu Kamu Udah Kemasin Semuanya Ini kan Perjalanan Panjang Jadi Kita Mungkin Bakalan Mampir Untuk Isi Bensin Ternyata Temen Aku Ada Yang Lagi Berkendara Kesana Jadi Kayaknya Aku Bakalan Pergi Sama Mereka Dengan Begini Kamu Dan Apa Gak Perlu Untuk Sepanjang Hari Nganterin Aku Kan Pengen Lihat Universitas Kamu Gue Gak Sabar Pengen Berkendara Sama Kamu Apa Ya Ini Dah Kita Bakalan Bisa Ngabisin Banyak Waktu Barang Barang Sebelum Kami Nganterin Kamu Berpisah Dengan Kamu Sama Sekali Gak Ganggu Untuk Cuman Nganterin Kamu Kita Beneran Pengen Nganterin Kamu Kesempatan Terakhir Buat Kami Untuk Ngegangguin Kamu Dengan Nasehat Nasehat Yang Gak Perlu Oh Maka Kayaknya Bakalan Menyenangkan Ya Tapi Kupikir Lebih Gampangan Dengan Cara Ini Kamu Boleh Kok Setiap Saat Ngeganggu Aku Nanti Next Time Another Time Oke Sayang Tentu Apa Aku Dapet Potongan Dagingnya Ini Bapaknya Cuman Pengen Makan Doang Ya Mungkin Minggu Depan Kita Bisa Nganterin Mungkin Kirimin Kamu Beberapa Makanan Oh Aku Hampir Lupa Apa Mobil Temen Kamu Ada Space Kosong Gak Buat Beberapa Container Wow Gatau Kenapa Oh No Aku Udah Ngepekin Kamu Banyak Banget Biryani Aku Juga Ngepekin Kamu Podis Makanan India Terus Acar Sama Manisan Permen Wah Apa Dia Ngasih Semua Potongan Dagingnya Ke Kavin Ini Bapaknya Mikirin Cuman Makanan Doang Amah Aku Nggak Bisa Bawa Itu Ke Mobil Kenapa Nggak Aku Udah Ngemasin Untuk Teman Kamu Juga Jadi Mereka Semua Bisa Makan Nggak Mereka Mereka Semua Nggak Nggak Mau Biryani Dan Seluruh Mobil Di Dalam Mobil Itu Bakalan Bau Aku Juga Nggak Mau Makanan Tersebut Di Asrama Aku Juga Kamu Nggak Mau Semuanya Kevin Mama Tuh Udah Berusaha Keras Untuk Bikin Ini Semua Minggu Ini Aku Nggak Minta Kok Wah Kenapa Kamu Marah Iya Mama Tahu Kamu Nggak Minta Tapi Kamu Makan Makan Apa Disana Nggak Tahu Kan Disana Ada Cafetaria Ada Mingstan Ya Apapun Nanti Aku Cari Tahu Aku Nggak Percaya Dia Ngasih Semua Potongan Dagingnya Ke Kamu Aduh Bapaknya Ini Ini Berdua Lagi Ribut Wey Ah Kayaknya Aku Makan Kuska Ada Disini Kuska Tuh Apa Kuska Oh Kuska Tuh Ada Dagingnya Itu Nggak Sehat Kavin Kamu Nggak Boleh Makan Itu Tiap Hari Literally Semua Orang Ngelakuin Itu Aku Cuman Berusaha Untuk Berguna Untuk Kamu Bermanfaat Untuk Kamu Wah Well You're Not Well Emang Nggak Wah 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 Gila Disini Gue bilang Gila Tapi Ironinya Gue pernah Melakukan Wah Kacau Jadi Kayak Ngaca Sama Diri Sendiri Kenapa Kamu Nggak Bawa Aja Beberapa Gitu Kamu Nggak Sama Makan I Said No Ama Gue bilang Nggak Ama Udah Cukup Sama Semua Ini Ini Itu Adalah Permulaan Baru Untuk Aku Aku Nggak Mau Dicap Sebagai Little India Lagi Apa Istilahnya Kayak Gitu Loh Pokoknya Aku Cuma Pengen Kelihatan Normal Untuk Sekali Aja Seda Sayang Bahasa Yang kamu Gunakan Makanan Yang kamu Makan Baju Yang kamu Pakai Cuma Kamu Yang harus Memutuskan Gavin Kamu Tuh Nggak Perlu Berubah Siapa Kamu Untuk Kami Tapi Pastiin Aja Kamu Tuh Nggak Ngerubah Siapa Kamu Untuk Orang Lain Ada Loh Budaya Yang Sangat Luar Biasa Dan Cantik Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Itu Ada Hal Yang Memalukan Kalau Kamu Milih Untuk Tidak Jadi Bagian Dari Hal Tersebut Hanya Karena Kamu Fikir Itu Nggak Normal Terus Ya Kenapa Kalian Pindah Kemari Kalau Gitu Kita Kan Bisa Aja Untuk Tetap Stay Di India Wah Nianak Nggak Tau Ya Gila Ya Orang Tuh Nya Stress Loh Waktu Mikirin Waduh Orang Tuh Nya Stress Waktu Mikirin Mereka Mau Ngelahirin Nianak Dimana Di sini Gue bisa Belajar Nanti Gue Ngomongin Di Akhir Aja Gue Catet Dulu Takut Gue Lupa Kita Lanjutin Sorry Aku Nggak Nggak Maksud Untuk Berteriak Cuma Saya Nggak Perlu Dibikin Keributan Dari Semua Ini Ini Nggak Kayak Kamu Tuh Kalian Tuh Nggak Bakalan Diat Aku Lagi Aku Bakalan Sering Ngunjungin Kok Oke Aku Juga Bakalan Telepon Tiap Minggu Jadi Udahlah Jangan Khawatir Oke Oke Apa itu Mereka Kayaknya Siapa Perempuan Itu Kayaknya Aku Nggak Pernah Lihat Dia Sebelum Anak Pintar Jadi Karena Ini Dia Nggak Mau Kita Untuk Nganterin Dia Chip Of The Old Block Oke Oke Ini Idiom Eh Idiom Apa ya Peribahasa 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 Kayak Apa Buah Jatuh Tidak Jauh Dari Pohonnya Kayak Apa Like Father Like Son Eh Like Ya kan Like Father Like Son Jadi Mirip Kayak Bapaknya Katanya Oke Nah Dia Drangkat Nih Ya Aku Pikir Si Itu Hal Yang Baik Kalau Dia Menjadi Anak Mandiri Independen Dan Bisa Nentuin Pilihannya Sendiri Meskipun Mereka Itu Kelihatan Nggak Bener Pilihan Kita Juga Mayoritas Kan Udah Dipilihin Sebelumnya Apapun Apapun Yang Dia Pilih Paling Nggak Itu Udah Jadi Keputusannya Dia Oke Gue Suka Bapaknya Si Chill Kita Cuman Harus Sabar Nunggu Sampai Dia Bakalan Balik Ke Kita Lagi Sampai Saat Ini Eh Sampai Nanti Cuman Kita Berdua Lagi Sekarang Seperti Masa Lalu Aduh Gila Dilemanya Kayak Gini Jadi Orang Tua Oke Dia Nggak Keterima Lagi Untuk Daftar Jadi Guru Padahal Secondary Teacher Mamanya Udah Tua Banget Papanya Udah Tua Apa Kevin Udah Sampai Kampus Dia Udah Text Atau Ngubungin Belum Nggak Tapi Kita Udah Kasih Tahu Dia Untuk Ngubungin Kita Kalo Udah Sampai Mungkin Dia Belum Nyampe Kali Oh Nggak Dia Udah Nyampe Aku Tetep Nunggu Dan Jadinya Sangat Khawatir Akhir Aku Telepon Dia Dia Bilang Dia Lupa Nginfoin Dan Abis itu Buru-buru Tutup Telepon Nah Itu kan Hari besar Dia Juga Hari yang Sibuk Juga Buat Dia Aku Yakin Dia Banyak Kerjaan Disana Tentu Aduh Ini Agak Sarkas Ya Udah Biarin Aje Biarin Anak Kamu Ngelakuin Apapun Yang Dia Suka Aku Juga Nge Makan Ganggu Dia Lagi Dia Nga Mau Makan Makan Yang Kita Buat Dia Nga Ngobrol Ngomong Pake Bahasa Tamil Dia Nga Mau Pake Nama Yang Kita Kasih Udah Cukup Ngejar Ngejar Dia Ngejar 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 Tunggu Dia Kayaknya Lupa Headphone Dia Ada Di Rumah Eh Ada Di Ruang suungannya dia kayak aku bakalan bawain itu udah minggu depan kayaknya mungkin biarin dia ngambil sendiri kali ya kalau dia mau kemari selanjutnya Oh dia lupa Oh haruslah pavalon kita harus bantu sebisa kita dia kan pakai headphone itu tiap saat bakalan sulit sih kalau dia tanpa headphone itu apa Oh kamu cuma ngarang ada nggak sih hal lainnya yang lebih cepat hilangnya dibanding marah kamu ke kabin ya kayak gini lah jadi keluarga tuh sebenarnya jadi orangtua sebenarnya Hai ketika kakuin bilang dia bakalan fokusin karir ke menulis waktu itu aku benar-benar happy banget akhirnya sesuatu yang mirip nah kita punya sesuatu yang mirip Hai aku pengen banget tunjukin semua kerjaan yang menginspirasi aku dan juga semua puisi dan cerita yang aku suka dan itu yang kamu tulis juga semua cerita yang kamu bacain ke dia waktu kecil yang mana waktu itu kamu bikin secara langsung di tempat Wow hebat juga Iya tapi aku ragu sih dia bakalan inget sama hal tersebut Hai hubahkan enggak tahu apakah dia bisa baca literatur literatur tamil apalagi paham sama hal tersebut Hai aku dulu bingung Hai kenapa dia mau ninggalin apapun hal unik dan spesial istimewa yang ada di Hai yang ada di dirinya tuh dari lahir Hai tapi setelah kejadian malam itu ditaman ah malam itu ditaman kenapa emangnya dia makanya dari kemarin kan enggak dikasih tahu ya Hai mungkin dia mikir itu adalah hal terbaik untuk nggak jadi unik dan berbeda hai 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 nih rasism kah wih oh iyaloh gua beresan ngecek di Google rasisme India di Kanada itu ada loh beneran jajan karena hal itu ya Wow Hai dan kayaknya kita nggak bisa nyalahin dia karena hal tersebut Hai aku rasa ini bukan keputusan yang terbaik untuk pindah Hai aku nggak bisa nulis disini Hai kamu juga nggak bisa ngajar disini Hai sulit juga bagi Kevin eh Kevin sulit juga bagi Kevin untuk menjadi dirinya yang sesungguhnya disini Hai mungkin kamu seharusnya tetap bertahan di sana ya waktu itu ya di India ya kalau kamu bakalan bilang lebih baik tuh nggak pindah nggak ikut pindah sama kamu Hai mengger is going to be anything but flatting eh flatting fleeting kemarahan ku bisa jadi karena apapun tapi cepet redanya sekilas-kilas doang itu Hai tapi ayolah aku tahu kamu kan bener-bener rindu sama rumah kamu Hai bukannya kamu bakalan lebih bahagia kalau disana Hai kalau aku ngerasa aku nggak punya siapa-siapa Hai iya bener aku bakalan ngerasa bahagia disana tapi aku punya Kevin dan aku punya kamu rumah itu adalah dimana kalian berada Oh sweet banget Hai Oke chapter 4 udah kelar dan juga chapter 3 sebenarnya chapter 3 dan 4 ini udah kelar kenapa gua gabung gua putusin gabung karena di chapter 3 itu nggak ada yang masak-masak dan cuman berapa belas menit doang jadi mendingan yaudahlah digabung aja lah di chapter 3 itu kan sempat si Pavelen ada masalah ya dan ternyata masalahnya itu dijelasin di chapter 4 dan dimana gua seru sebenaran ada kejadian rasisme disana di Kanada makanya si Kevin agak trauma kali ya dia nggak mau terlihat seperti anak yang berbeda makanya dia meninggalkan semua hal yang berhubungan dengan India tersebut nggak mau pakai bahasa Inggris nggak mau makan makanan India ya pokoknya jauh dari orang tuanya lah dia milih di chapter 4 tiba-tiba anaknya si Kevin udah mau kuliah mereka udah mau pisah tempat dan disini sih ini yang benar-benar gua ngaca banget sih kayak kejadian durhaka itu aduh makanya tuh orang tua tuh selalu ngomong ya kamu tuh nggak pernah tahu apa yang udah kita laluin dan itu bener sih kalau kita mainin game ini kan kita tahu ya perspektifnya si Pavelen sama Benba makanya kita bisa paham gitu loh anaknya ini kok kurang ajar banget gitu kan sementara kalau kita nggak tahu perspektifnya dia tuh jadi ya kayak diri kita gitu loh ngelawan orang tua dan sebagainya gila ini game sih bisa buat belajar pelajaran hidup banget sih ini kacau gua bener-bener ngaca banget sih sama game ini uff ya itu dia chapter 3 dan 4 gua gabung gua udah nggak tahu mau ngomong apa lagi karena bener-bener chapter ini tuh nusuk banget nih kayak 100% tepat gitu loh meskipun kita beda culture tapi dosa yang dilakukan tuh sama gitu loh emang udah apa ya namanya juga remaja karena kill balik ya kayak emang semua udah hukumnya kayak gini lah kayak orang tua tuh kalau ngomong juga nanti kamu rasain dah kalau udah punya anak sendiri gua belum punya anak aja ya mainin game ini berasa kayak punya anak sendiri dan berasa diomelin gitu loh kayak lu nggak tahu ya lu dulu waktu sebelum lahir gua sama istri gua udah ribut gitu loh pengen ngelahirin lu tuh dimana di India atau disini cuman kata istri tuh mendingan tetep aja disini lah soalnya semuanya kan jauh lebih baik disini kita orang tua tuh mikirin anaknya gitu loh gila udah gede kayak gini nggak tahu dia untung ya gitu lah gua jadi kayak ngomong-ngomong orang tua gitu wah kacau game ini sih gokil loh segitu dulu lah kita ketemu lagi chat per selanjutnya terima kasih banget yang udah nonton bye bye sub indo by broth3rmax